Kemudian juga ada laporan rugi-labanya. Rugi-labanya ini juga kita bikinkan satu perode saja. Laporan keuangan ini terdiri dari dua, yang utamanya ada neraca dan ada rugi-laba. Kemudian ada juga yang ketiga, biasanya itu laporan arus, kas, ataupun tambahan lagi dengan laporan perkembangan modal. Tapi perintinya adalah yang kedua ini yang kita coba melihat. Neraca dan rugi-laba. Kalau yang neraca ini, neraca ini apa itu? Neraca itu adalah gambaran yang menggambarkan atau laporan atau catatan yang menggambarkan harta dan sumber harta perusahaan itu. Jadi manajemen keuangan yang kita pelajari sekarang ini adalah manajemen keuangan perusahaannya. Jadi tidak pelajari manajemen keuangan, pemerintah misalnya. Jadi yang kita pelajari adalah pengukuran manajemen keuangan perusahaan. Jadi disajikan dalam bentuk neraca. Jadi neraca itu sendiri adalah berisi tentang harta dan sumber dari harta itu. Sumber harta itu terbagi atas dua. Yang bersumber dari pemilik sendiri atau bersumber dari pihak ketiga. Jadi bisa dari pemilik itu adalah modal, dari pihak luar itu adalah bentuk utang. Itu isi neraca. Neraca ini menggambarkan kondisi pada titik tertentu. Pada titik tertentu. Misalnya neracanya dibuatkan kapan? Neracanya dibuatkan per hari ini. Perusahaannya dibuka, dibuat neracanya hari ini. Perusahaannya didirikan hari ini, dibikinkan neracanya mulai hari ini. Pertanggal 9 April. Neraca ber 9 April. Atau neraca dibuat permingguan juga bisa. Neracanya per minggu. Atau neraca itu dibuat per bulan. Juga bisa neraca itu dibuat per bulan. Bisa neraca untuk apa? Neraca akhir April. Neraca akhir Maret kemarin. Neraca akhir Januari. Kemudian neraca akhir semester. Atau akhir triwulan. Neraca per triwulan. Kita sering lihat perusahaan mempublikasikan kinerja triwulanannya. Di media-media masa, kalau dulu, kalau sekarang, di internet. Perusahaan-perusahaan yang go public, itu ada kewajiban mereka untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Nah, untuk apa? Untuk digunakan oleh, untuk dikonsumsi oleh yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Ada banyak pihak yang berkepentingan. Nanti akan kita lihat pada materi selanjutnya. Jadi, itu catatan dari neraca ini. Neraca itu menggambarkan harta atau kewajiban perusahaan itu dalam satu titik tertentu. Kemudian yang kedua ada apa? Yang kedua ada rugi laba. Rugi laba ini menggambarkan apa? Menggambarkan kinerja dari perusahaan itu. Aktivitas dari perusahaan itu. Menggambarkan mulai dari penjualannya. Bagaimana penjualan, bagaimana uang pendapatan yang mereka terima akan kelihatan dari sini. Di dalam laporan rugi laba ini. Kemudian rugi laba ini, kemudian nanti ada kelihatan juga dari pembelian. Terima kasih. Terima kasih. Laptopnya lagi mulai loading lagi. Laptopnya tidak mati. Tetapi ininya lagi zoom-nya yang lagi terlepar keluar. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau dikomentari dulu sampai sejauh ini? Belum, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi ada tadi. Silahkan mungkin sampai sejauh ini mengenai laporan keuangan ini tadi. Ada yang mau di... Aduh, komputernya... Nah, sudah jalan lagi. Maaf ya, koneksi kita banyak gangguan pagi ini. Terima kasih. Suaranya gak masalah ya. Cuma... Videonya... Videonya gak jalan. Ini jaringannya ada dua yang saya pakai. Saya sediakan ada jaringan pelangganan wifi internetnya juga. Sebenarnya anunnya cukup tinggi, tapi saya gak tahu kenapa begini tidak bisa. Nah, ini saya juga coba gunakan lewat yang telkomsel untuk jalur cadangannya. Nah, ketika lampu mati pun kadang telkomsel juga sering ada gangguan seperti ini. Ini yang di laptopnya ini muter terus. Ayo, mungkin saya ulang masuk lagi ya. Coba ya. Coba ulang masuk lagi tadi. Ini adalah untuk... Sisi sebelah kiri ini adalah untuk tempat menempatkan atau tempat mencatat harta perusahaan. Harta perusahaan. Jadi, harta perusahaan itu dicatat di sini. Harta perusahaan itu dicatat di sisi pasifanya. Aktifanya. Di sisi aktifanya itu dicatat harta perusahaan. Nah, kemudian di sisi pasifanya ini adalah sumbernya. Sumbernya dicatat di sini. Kita bisa nanti kita coba contohkan nanti. Dalam contohnya kita coba agar kita bisa dapat gambaran mengenai bagaimana neraca ini terbentuk. Ini kan neracanya masih kosong. Jadi gitu Pak Iksan. Yang sebelah pasifanya itu adalah sumber hartanya. Bisa dari modal yang diberikan pemilik. Bisa pinjaman uang dari bank. Bisa pinjaman dari suppliernya juga. Itu sumbernya. Kemudian kemana itu ditempatkan? Kelihatan di dalam neraca yang ini. Ada aktifal lancar, ada aktifal tetap. Di aktifal lancar itu untuk mencatat harta-harta yang di umurnya adalah satu tahun. Jadi lebih cepat untuk dicairkan. Lebih cepat untuk dijadikan uang. Termasuk uang sendiri juga di tempat. Ada aktifal lancar itu. Kalau aktifal tetap ini adalah aktifal-aktifal yang umurnya lebih dari setahun. Itu dicatat di sini. Aktifal tetap ini. Apa saja itu bisa tanah, bangunan, kendaraan, inventaris, peralatan. Itu dicatat di sini. Pabrik, kebun. Apa saja yang aktifal tetap. Itu dicatat dalam aktifal tetap itu. Kalau yang di sisi Pasifa ini, hutang lancar itu adalah hutang-hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Ada hutang bank, ada hutang dagang, ada kewajiban kepada pihak-pihak lain. Hutang jangka panjang itu adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Misalnya hutang beli toko yang jatuh temponya 10 tahun. Catatkan di sini, hutang jangka panjang. Bagaimana Pak Iksan? Ya Pak, yang itu Pak, yang soal debit kredit itu gimana Pak? Kan ada juga laporan Raja yang debit kredit itu seperti apa? Kalau debit dan kredit itu adalah nanti cara membukukannya. Ditaruh di sisi debit, di taruh di sisi kredit. Ketika menjurnalkannya seperti itu. Misalnya ada uang masuk, yang mana yang di debit, yang mana yang di kredit. Kalau ketika penerima uang, berarti kasnya nanti di debit. Ketika modal yang bertambah, berarti taruhnya di kredit. Itu dalam perajaran akutansi itu memang dipelajari. Mulai dari jurnal, itu nanti ada debit kredit. Setiap transaksi itu ada debit kreditnya. Misalnya uang masuk, kasnya di debit. Uang masuknya dari mana? Dari pemegang saham, pemegang sahamnya di kredit. Kredit modal. Kas di debit, kredit modal. Misalnya dalam pembelian barang, beli barang dengan cara kas. Berarti barangnya adalah di debit, nanti kreditnya adalah kas. Kas itu di kredit, berarti kasnya berkurang. Jadi dalam pelajaran akutansi itu dipelajari. Debit, kredit. Cuma kita tidak pelajari alur akutansi itu sekarang. Jadi kalau di dalam neraca ini, itu tidak lazim digunakan debit dan kredit. Di dalam neraca ini yang digunakan itu adalah aktifah dan kasifah. Dalam jurnalnya, dalam setiap transaksinya itu memang itu dicatat. Ini apa nih debitnya, kreditnya kemana ini? Apa nih debitnya, apa nih kreditnya? Ini pasti imbang antara debit dan kredit. Kalau di dalam pelajaran akutansi itu, ada jurnalnya, ada buku besarnya. Namun, hal yang seperti itu sekarang itu sudah banyak aplikasinya. Aplikasinya sudah banyak. Misalnya seseorang buka minimarket saja. Dia tinggal beli aplikasinya. Dia tinggal input itu. Proses debit dan kredit itu sudah dilakukan secara computerized. Sudah komputer yang menghitungnya. Sudah komputer yang melaksanakan debit dan kredit. Ketika barang misalnya dibeli, ditransaksikan di depan kasir. Nah, itu sudah langsung debitnya kemana, kreditnya kemana. Apa yang didebit, apa yang dikreditkan. Kemudian juga begitu juga langsung masuk ke persediaannya, ke manajemen persediaannya. Langsung misalnya itu adalah mengurangi jumlah persediaannya. Sudah menggunakan aplikasi semua itu sekarang. Dan itu sudah bisa didapatkan dengan mudah. Jadi kalau kita berusaha, nanti kita langsung banyak aplikasi-aplikasi yang langsung mengeluarkan laporan keuangan. Ada kelanjutannya, Pak Iksan? Sudah cukup, Pak. Sudah paham. Bapak-Ibu yang lain ada? Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita coba bikinkan di sini secara sederhana dan tidak serah keseluruhan juga. Artinya bagaimana ini terisi. Bagaimana laporan keuangan ini terisi. Dan neraca ini akan selalu sama. Antara sisi pasifanya dan sisi pasifanya itu akan selalu balance, akan selalu seimbang. Akan selalu sama jumlahnya. Karena yang namanya juga neraca, timbangan. Jadi selalu sama. Kanan tambah satu, kiri tambah satu. Kanan tambah seratus, pasti kiri tambah seratus. Kalau kirinya kurang 25, pasti kanannya kurang 25. Kita coba mulai. Ini misalnya pemiliknya, pemilik menanamkan modal misalnya adalah 100 miliar. Ini kelihatan ya di situ ya? Angkanya kelihatan ya? Tulisannya kelihatan enggak? Di komputernya. Terlihat Bapak. Oke. 100 miliar. Dalam bentuk. Dalam bentuk kas. 100 miliar dalam bentuk kas. Kemudian karena sudah masuk 100 miliar dalam bentuk kas ini, apa yang terjadi nanti? Berarti di sini adalah modal bertambah 100 kas. Kas bertambah 100 miliar. Jadi nanti transaksi seperti ini akan kelihatan di sini. Nah modal ini akan nampah. Berarti 100 miliar. Kita bikin lagi. Dalam racanya adalah Rp jutaan. Jutaan racanya. Berarti di sini langsung nambah 100. Nanti di sini dalam aktif halancar ini akan nambah juga kas. Nambah 100 di sini. Jadi satu transaksi itu menyebabkan ini berubah. Ini berubah. Bertambah. Ini bertambah. Itu transaksi yang bertambah. Kemudian. Kemudian. Bukan sekali lagi. Bukan sekali lagi. Jangan lupa. Itu transaksi pertama tadi Dari kosong Seed ini tadi Sudah mulai berisi Kenapa? Karena ada modal yang dimasukkan oleh pemilik 100 juta Kemudian yang keduanya Yang berikutnya adalah Misalnya uang yang 100 juta ini Yang 100 miliar ini Dibelikan ke rumah Belikan tanah dan belikan ruko Beli tanah Beli ruko Beli ruko Sebanyak misalnya Katakanlah 10 miliar 10 miliar 10 miliar Kalau ruko dibeli 10 miliar Dengan cash Berarti disini nanti akan Cashnya berkurang 10 Kemudian Tanah dan bangunan Akan bertambah 10 Jadi narasanya ini akan kelihatan Disini ada tambahannya nanti Tanah Dan Bangunan Ini bertambah jadi 10 Kemudian ini 10 miliar Kemudian Ini cashnya akan berkurang Nanti kurang 10 miliar Karena sudah disiniusikan 90 Nah Begitulah terjadinya Jadi tetap 100 Sama-sama 100 Sama-sama 100 Seperti itu Misalnya Berikutnya Timbul lagi Ini slide Seatnya kedua Nanti Seat ini saya bagikan Kepada Bapak Ibu Pada Seatnya Pada yang ketiga Yang kedua Sudah terjadi seperti ini Kemudian Kita copy lagi Copy lagi Kemudian Disini Nah Dia beli Sudah mulai ada rukonya Dia beli barang dagangan Beli barang dagangan Beli Barang Dagangan Beli barang dagangan Dengan Sebesar berapa Misalnya 20 miliar Cash Dengan Cash Maka apa yang terjadi Cashnya berkurang Berkurang 20 miliar Karena sudah Sudah dibelikan barang dagangan Kemudian Barang dagangannya Bertambah 20 Jadi sehingga Di neraca ini Berubah disini Timbul disini Persediaan Persediaan Barang Persediaan barang Berapa nilainya 20 Bertambah disini 20 Ini kita langsung Disini ada Kita tidak belajar akutansi Ini berkurang 20 Dari 90 miliar Menjadi 70 miliar Lagi tinggal Cashnya Sudah mulai Terdistribusi Kesini Lihat Angka di bawahnya Masih sama Total aktifannya 100 Total pasifannya Ini juga 100 Kemudian Ini yang Seed yang ketiga Kemudian kita masuk Seed yang keempat Seed yang ketiga ini Kita copy Seed yang keempat ini Apalagi transaksinya Transaksinya Misalnya Adalah Beli lagi Barang dagangan Barang dagangan 20 10 Biliar Misalnya Secara utang Beli Barang Barang Dagangan 10 Biliar Dengan Utang Apa yang bertambah Persediaannya Persediaan Bertambah Sebesar 10 Miliar Kemudian Setiap ini Pakai Ada Ada Harus pakai 10 Miliar 10 Miliar Ini hutang Bertambah juga Karena belinya dengan hutang Hutang Bertambah 10 Miliar Di neracanya seperti apa Persediaannya sudah ada 20 Miliar tadi kan Di awal Bertambahlah persediaan ini Dari 20 Menjadi 30 10 Miliar Kemudian ada Disini adalah Disini timbul Hutang Dagang Nah hutang Nah hutang dagang Di dalam hutang Lancar Ini ada hutang dagang Nah hutang dagangnya berapa Ya 10 Miliar Coba lihat neracanya Total aktifannya Kalau sebelumnya Total aktifannya ini Adalah 100 Total pasifannya juga 100 Dengan transaksi berikutnya Ada pembelian barang dagang Dengan hutang Orang sudah mulai kasih hutang Nah total aktifan Sudah nambah Jadi 110 Ini juga bertambah Jadi 110 Kira-kira Seperti ini Terjadinya Laporan keuangan itu Yang Nanti Akhirnya Laporan keuangan itu Karena banyaknya transaksi Yang aktifah lancar ini Bisa macam-macam isinya Kemudian Gitu juga dengan aktifah tetap Itu bisa macam-macam Transaksi ini Ini transaksinya Udah kita catat di sini Bagaimana kalau tiba-tiba ini beli mobil Perusahaan ini beli mobil secara cash Contohkan Ini kita copy Dari ini Z yang keempat Kita bisa lihat Yang ini Bisa kita lihat Dalam seat yang sebelum Murayana Kemudian Pada seat kelima ini Dia beli apa Beli Kendaraan Misalnya beli kendaraan berapa 5 miliar Ada beberapa mungkin unitnya Teruk Dan sekian Beli 5 miliar Dengan secara cash Secara cash Apa yang bertambah Yang bertambah adalah Kendaraan Dalam aktifah lancar Ketua tetapnya Bertambah 5 miliar Kemudian Kasnya Berkurang 5 miliar Jadi di sini Tambah Di sini ada kendaraan Kendaraan Kendaraannya Bertambah menjadi 5 miliar Kemudian Uang kas Ini dari 70 Tadi 70 miliar ini Berkurang menjadi 65 Mulai Terdistribusi Sampai sejauh ini Ada mungkin Yang mau didiskusikan Atau kita Yang perlu kita Berjelas lagi Kira-kira Silakan Terima kasih Ini dari yang baru masuk Pak Arief Pak Arief Belum saya catat Pak Arief Silahkan Pak Perkenalan dulu Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Azmi Syarif Pak Panggilan saya Arief Oh Pak Pak Arief Kemarin sudah ya Sudah Konsentrasi keuangan Pak Konsentrasi keuangan kemarin ya Oke Tidak apa-apa Perkenalan juga Tidak masalah Diulang saja Tidak masalah Kerjaannya Sama latar belakang Ya Untuk saat ini Saya Bekerja di Bank Tabungan Negara Pak Oh iya BTN BTN ya Iya Pak S1 nya apa kemarin Manajemen Pak Oh manajemen Sudah selesai Proposalnya Sudah Pak Lagi Dengan siapa bimbingan Bu Ane Pak Oh Bu Oke Terima kasih Pak Arief Kemudian Ibu Aziza Ya Pak Maaf Pak Baru bergabung Pak Oh Tidak apa-apa Silakan Ya Pak Silakan Bu Aziza Ya kenalkan Pak Nama saya Aziza Saya biasa Bekerja di RSUD Pasaman Barat Pak Oh RSUD ya RSUD ya Apa Bu Dokter Perawat Atau Saya basicnya SKM Pak Saya basicnya SKM Pak Oh SKM Halo Ya halo Bu Ya Pak Saya basicnya SKM Saya bekerja di RSUD Pasaman Barat Pak Saya sekarang Saya sekarang Saya sekarang juga Menikuti semester 4 di TBS Has Pak Saya sekarang lagi nyusun Pak Oh lagi nyusun ya Ambil tentang Apa Bu Aziza Hubungan penyelesaian konflik beban kerja di RSUD Pasaman Barat Pak Kebetulan dosen pembimbing saya Dr. Len Rawati Hari ini saya juga ada jadwal Apa Bimbingan sama beliau Oh ada jadwal bimbingan juga Ya Pak Cuma saya belum ada dapat linknya dari beliau Pak Oh ya 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 Bagus Mudah-mudahan bisa cepat selesai Amin Terima kasih Pak doanya Amin Siapa ada yang baru lagi nak Belum Belum ada Sudah ada Sepuluh orang ya Baik silahkan Bapak Ibu ada yang mau di Kita diskusikan lagi lebih Lebih jelas Sampai sejauh ini Saya juga tidak gambarkan secara keseluruhan ya Setidaknya ini Bisa Bisa kelihatan bahwasannya sama kita Yang pertama adalah Raca itu Selalu seimbang Kiri dan kanannya Aktifah dan pasifahnya Selalu balans Kemudian Transaksinya Terjadinya seperti Tadi Seperti yang kita Gambarkan ini Transaksinya Kalau alur akutansinya ini Panjang ya Mulai dari ada transaksi Ada jurnal Nanti masuk ke buku besar Dari buku besar Dari buku besar nanti Masuk ke Apa namanya Ke Worksheet Di sana Jadi ada Ditutup dulu buku-buku masing-masing Buku besarnya Tapi proses-proses seperti itu Kalau Bapak Ibu Punya usaha sekarang Itu sudah Sangat mudah Bantuan banyak Aplikasi-aplikasi Jadi sehingga Kita Sudah langsung bisa terima Laporan keuangannya Dan juga langsung bisa Melakukan Pengawasan Apa Terlalu banyak Memikirkan Masalah akutansi Seperti pencatatan Seperti ini Jadi pencatatan Seperti ini Tinggal Tinggal aplikasi ini saja Jadi konsentrasi kita Lebih Banyak Bisa dicurahkan Kepada Usaha yang kita Kelola tersebut Pengembangan Pengembangannya Pengembangannya Jadi Begitu Jadi Karena kita bahas Mengenemang Adajemen keuangan Nah ini Kita coba Sedikit Supaya Bapak Ibu dapat Gambaran Kira-kira terbentuknya Laporan keuangan Seperti ini Dari masing-masing Transaksi Kemudian Bagaimana Nanti dengan Di Dalam Apa namanya Rugi laba ini Rugi laba Juga terbentuk Seperti ini Biaya dikeluarkan Ada yang mau ditanyakan Sampai sejauh ini Ada yang mau didiskusikan Mengenai laporan Keuangan ini Yang sudah Sampaikan secara Sepintas ini Silahkan Saudara Ibu Aziza Kalian Silahkan Mungkin saya baru bergabung Pak Yuhan ada Pak Yuhan Kembali Offline lagi Pak Yuhannya Sedang seminar proposal Pak Ari Seminar proposal Dari Pak Ini Pak Hadi Sama Pak Khalid Pak Rizky Terima kasih. Terima kasih. Saya sering sedikit juga mengenai laporan keuangan yang misalnya kita lihat laporan keuangan publikasi seperti ini. Laporan keuangan publikasi seperti ini, kalau dalam kebutuhan kita menganalisanya, ini bisa kita sederhanakan. Di laporan keuangan kan ribet bisa kita kelompok-kelompokkan ini. Pertama adalah kas, yang kedua adalah piutang, ketiga persediaan, dan kemudian nanti bisa kita masuk kepada aset lainnya. Jadi kita juga tidak butuh angka-angka yang terinci seperti ini yang kita analisa. Kemudian kita juga bisa, ini pembulatannya misalnya ini adalah dalam jutaan rupiah, kita bisa lebih sederhanakan lagi. Dari dua belas ini misalnya, atau dari sebelas, dalam sebelas jutaan. Ini kan dalam jutaan. Kalau kita naikkan lagi menjadi, disajikan dalam tujutaan, kita naikkan lagi menjadi miliar. Misalnya, jadi miliar. Sehingga angkanya yang tidak belakang, jadi langkah-angkanya juga kita sederhanakan. Sederhanakan aset tidak lancar, mungkin bisa kita kelompokkan lagi menjadi hanya beberapa kelompok saja. Dan kadang dalam menemukan keuangan ini juga aktifa lancar itu, aktifa tidak lancar ini, atau aktifa tetap ini, ini juga cukup, kadang bisa kita kelompokkan jadi satu saja. Angka yang 12, 4, 3, 3, ini saja yang kita pakai. Kita tidak lihat lagi angka-angka yang banyak seperti ini. Jadi, meskipun angka-angka ini, ujiannya banyak. Dalam kita menganalisisnya, kita tidak butuh semua angka-angka ini secara biji. Ini cukup dengan aktifa tetapnya saja. Nah, kemudian hutang juga begitu. Hutang jangka pendek, ini nanti bisa kita kelompok-kelompokkan lagi, hutang usaha. Dari angka yang seperti ini. Kemudian hutang jangka panjangnya juga. Kemudian modalnya juga. Dari bentuknya seperti ini. Dari laporan keuangan yang panjang seperti ini. Yang panjang seperti tadi. Nah, itu untuk kebetulan kita menganalisisnya, kita bisa sederhanakan. Ini contoh penyederhanaannya. Laporan keuangan yang panjang seperti tadi. Kita sederhanakan saja. Jadi seperti ini. Jadi, bisa kelompok-kelompokkan. Nah, untuk kebutuhan kita dalam kuliah ini. Berikutnya kita masuk ke... Sebagian bapak-bapak yang mengambil mata kuliah mengambil konsentrasi keuangan, Sudah mempelajari lanjutannya dari keuangan ini. Kemudian, yang pasarnya baru mulai di bekerja sekarang. Untuk minggu depan, nanti kita bagikan kelompoknya. Kemudian, untuk jurnalnya, nanti saya bagikan di hari berikutnya. Nah, dalam kuliahnya nanti juga sama seperti yang kuliah di konsentrasi keuangan juga. Ada kesempatan dari teman-teman nanti untuk mempresentasikan tugasnya. Kemudian, ada juga kesempatan untuk ada sebagian juga nanti saya yang sharing materinya. Jadi, ada materi dari saya. Kemudian, juga ada bagian kita untuk menjawab. dan kemudian menyimpulkan dari paparan tersebut. Baik, ini pengantar perusahaan. Ini nanti yang akan kita bahas setelah menenai memahami tentang Oh ya, berikutnya. Memahami tentang di dasar keuangan, kemudian apa-apa saja yang harus dihadapi oleh keuangan. Nah, kemudian bagaimana implikasi keuangan terhadap dalam bentuk perusahaan. Kemudian menjelaskan tujuan pengelolaan keuangan, keagenan, dan jenis pasar. Nah, kemudian apa saja yang dimaksud dengan keuangan perusahaan itu. Apa saja tugasnya adalah keuangan perusahaan mencoba menemukan jawaban atas keputusan investasi. Jadi, ada uang yang dipilih oleh perusahaan. Nah, kemana kira-kira uang itu mau diinvestasikan. Nah, itu menyangkut keputusan investasi. Supaya apa? Supaya harta perusahaan ini berkembang dengan cepat. Jadi, kepada bidang-bidang apa saja. Apakah investasi tersebut akan menghasilkan atau tidak? Nah, itu dibahas. Kemudian adalah bagaimana pembiayaan diperoleh untuk membiayai suatu investasi. Nah, keputusan mengenai keuangan. Dari mana kira-kira sumbernya. Jadi, yang pertama itu adalah bahas ke mana harta perusahaan ini akan ditempatkan. Dalam bentuk apa harta perusahaan ini ditempatkan. Mau ditempatkan dalam aktifa lancar. Atau akan ditempatkan dalam aktifa tetap. Kemudian juga dalam bentuk apa dan berapa jumlahnya. Nah, itu menyangkut keputusan investasi. Kemudian, mengenai membiayai investasi itu. Sebaiknya dibiayai dengan apa? Apakah dibiayai dari supplier? Atau dibiayai konten? Membilik modal, pemegang saham, atau dibiayai oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu bisa macam-macam. Ada bank, ada leasing, ada modal ventura, dan kemudian ada lagi kesempatan lainnya untuk keputusan membiayainya. Juga biasa dengan menjual saham kepada publik. Kemudian nanti juga ada keputusan dividen. Berapa keputusan dividen? Berapa banyak dividen? Ya, akan dibagikan. Dan sebaiknya apakah dividen itu dibagikan atau ditahan. Ini yang dihadapi, ini adalah pekerjaan-pekerjaan pokok dari rejemen keuangan. Juga sepidang manusia keuangan. Baik, Bapak-Ibu. Sebentar ya. Saya minta waktu 2 menit. Terima kasih. 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 Baik, Bapak-Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini adalah penjelasan mengenai manajer keuangan mencoba menjawab beberapa atas semua pertanyaan ini. Manajer keuangan tertinggi dalam perusahaan biasanya adalah general manager, GM, GM di bidang finance. Di bawahnya ada unit bagian 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 bag Kemudian ini keputusan investasi Keputusan investasi itu yang dibahas dalam Menjadi pekerjaan dari manajemen keuangan Ini berkaitan dengan modal yang akan digunakan Jadi harta perusahaan itu, modal dari perusahaan itu Yang akan digunakan untuk sebuah investasi itu Nanti ini akan dilihat, akan dievaluasi Dari sebuah investasi yang dilakukan itu Bagaimana nanti kira-kira arus kasnya Bagaimana pengembaliannya dari investasi itu Jadi suatu proyek misalnya, taruhlah yang dibangun apa Power plant misalnya Bangun suatu pembangkit listrik misalnya Seperti apa arus kas di masa depannya terhadap investasi ini Baik menyangkut ukurannya Apakah misalnya sebuah investasi itu akan menyebabkan fluktuasi Dari arus kasnya Misalnya yang diinvestasikan kemana Misalnya investasikan untuk perdagangan Mungkin bisa jadi arus kasnya akan berbeda-beda Kenapa? Ya karena ada masa-masa lebaran Misalnya Dimana penjualannya tinggi Kemudian ada masa-masa yang penjualannya rendah Jadi ukuran arus kas itu sendiri dipertimbangkan Seperti apa Kemudian waktunya juga Waktu dari arus kas itu sendiri Waktu dari arus kas itu akan Cepatkah pengembaliannya Atau lamakah Pengembalian dari sebuah investasi itu Kemudian juga diperhitungkan mengenai risikonya Risiko apa? Risiko terhadap Dari arus kas itu Risiko dari uangnya Mungkin Tidak sebesar seperti yang diharapkan Atau melenceng dari Yang direncanakan Termasuk juga dengan Kewajiban-kewajiban dari sebuah investasi ini Kepada pihak lain Yang berkaitan dengan arus kas ini Kemudian ini adalah Cash flow size Ukuran dari cash flow-nya Ukuran dari cash flow-nya adalah Ukuran dari Uang tunai yang masuknya Kenapa? Mungkin secara akutansi bisa saja Penjualannya besar Tapi penjualan itu Terjadi secara kredit Terjadi secara kredit Ketika penjualan yang besar Terjadi secara kredit Dan belum berdampak terhadap Arus kas Nah ini juga Jadi bagian yang Jadi konsen dari Penjualan keuangan Ini ukurannya Kalau untuk cash flow tadi Nah ini juga berkaitan dengan Timingnya tadi Penerimaan uang itu Kenapa? Karena uang yang diterima sekarang Dan yang diterimanya akan datang Itu kan hasilnya beda Nilainya beda Sekarang dengan 10.000 10 tahun yang lalu Berbeda nilainya 10.000 10 tahun yang lalu Misalnya bisa beli barang ini Nah kemudian 10.000 yang sekarang Untuk barang yang sama Mungkin tidak bisa satu unit lagi Udah setengah unit Atau 80% Nah ada ukuran Waktunya Dari uang Nah ini juga digambarkan Dalam bentuk yang seperti ini Misalnya ini suatu proyek Suatu proyek yang Selama 3 tahun itu Menghasilkan nilai yang sama Menghasilkan jumlah yang sama Proyek A selama 3 tahun itu Akan menghasilkan 30.000 dolar Proyek B juga akan menghasilkan 30.000 dolar Nah meskipun dalam waktu 3 tahun itu Ya menghasilkan Yang sama Tetapi nilai proyek ini tentu berbeda Berbedanya dari mana Ya berbedanya dari cash flow-nya Kita lihat Dari cash flow-nya Cash flow-nya seperti apa Misalnya proyek A Proyek A di tahun pertama saja Tidak ada Dapatannya Baru tahun kedua ada 10.000 Tahun ketiga 20.000 Baru 30.000 Jumlahnya Nah proyek B Di tahun pertama saja Dia sudah 20.000 Di tahun yang kedua Sudah 10.000 Kemudian di tahun kedua ini saja Sudah 30.000 nilai Secara total Nah seperti inilah Kira-kira menggambarkan bahwasannya Cash flow itu berbeda Nah kemudian adalah risiko Risiko cash flow Peran dari manajer keuangan itu Untuk menengani Ketidakpastian dari keputusan investasi tersebut Ini adalah investasi yang sudah kita rencanakan Dengan matang Nah ini kita akan terima Akan terima berapa Akan terima 5 miliar Ini tiap bulannya Sudah dihitung-hitung Ini 5 miliar Ini bisa kita terima Kemudian Investasi lagi berjalan Yang paling Up to date Yang paling Baru Misalnya Persoalannya apa Investasi mulai jalan Datang Covid-19 Buyar semuanya Asumsi-asumsi Yang sudah dibuat tadi Langsung apa Langsung sakit Kepala manajer keuangan Banyak persoalan Yang harus dihadapi Kenapa Karena investasi Yang sudah kita lakukan Tiba-tiba terjadi sesuatu Ya syukur-syukur Segala yang terjadi itu Adalah yang 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 sudah Diprediksi Yang paling ini adalah Terjadian Sesuatu yang tidak Terprediksikan Seperti Covid Berapa banyak itu Usaha yang Berhenti beroperasi Berhenti beroperasi Berhenti beroperasi Dengan sementara Kemudian Berhenti beroperasi Dengan sementara Kemudian Merumahkan Sekian banyak Pegawainya Ini adalah Bentuk dari Risiko cash flow Apalagi misalnya Ada satu perusahaan Yang Projeknya itu Jalan beberapa Ada Departemen A Jalannya projek Begini Departemennya Menjalankan projek Yang begini Departemen C Menjalankan projek Begini Ini tugas Dari Risiko keuangan Agar apa Agar investasi Yang dikembalikan Itu Bisa diminimalisir Risiko-risiko Yang Terjadi Sampai sejauh ini Ada yang ingin Memberikan Masukan Ataupun Sesuatu yang Ingin didiskusikan Silahkan Silahkan Dengan siapa Khalid Oke Baik Pak Khalid Mohon maaf Tadi kami Matiin kamera Sebentar Pak Terkait dengan Apa ini Pak Mungkin Agak Lari dari Apa yang kita Bicarakan Di topik Yang untuk Dana ini Ini terkait Dengan Kondisi Keuangan Negara kita ini Pak Kita tahu kan Bahwa Akhir-akhir ini Akibat Apa Kenaikan harga BBM Kelengkaan Minyak goreng Banyak Dari segi Masyarakat Sendiri Mereka Menilai Apakah Pemerintah Sekarang Kondisinya Baik-baik saja Sama lagi Dengan Naik Terusnya Dengan Signifikan Utang negara Apakah Dengan Menurut Mendapat apa Apakah Dengan Kondisi sekarang Dengan Jumlah Utang Negara Dan Artinya Secara tidak Langsung Juga Inflasi Cukup Tinggi Apakah Dengan Segala Sumber daya Yang ada Di Pemerintah Kita Sekarang Apakah Mereka Masih Mampu Untuk Menyeimbangkan Seluruh Aspek Ekonominya Sehingga Pemerintah ini Dapat Berjalan Dengan Stabil Dengan Baik Mungkin Mohon Penjelasan Dan bicaraan Dari Bapak Terima kasih Baik Pak Halid Pertanyaan Yang Bagus Dan juga Cukup Berat Untuk Dijawab Ini Sebenarnya Bidangnya Bidang Bidang Ekonomi Bangunan Bidang Studi Pembangunan Kalau Di Ekonomi Itu IESP Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Dan Mereka Berkaitan Dengan Laporan Termasuk Mempelajari Keuangan Pemerintah Kemudian Raja Pembayaran Dan Juga Pertanyaan Internasional Membahas Untuk Utang Utang Negara Kita Juga Kemudian Mungkin Saya bisa Jawab Secara Umum Saja Dan Tentu Juga Ini Tidak Mendalam Karena Tidak Bidangnya Keuangan Di bidang Manajemen Keuangan Karena Manajemen Keuangan Ini Fokus Di Keuangan Perusahaan Keuangan Perusahaan Jadi yang Dilihat Adalah Keuangan Perusahaan Kemudian Kalau Keuangan Negara Ini Itu Dilihat Dari Bagaimana APBN Dilihat Misalnya Pengaruh Tentang Ini Antara Hutang Negara Apakah Hutang Ini Cukup Besar Atau Tidak Dilihat Dari Seberapa Besar Dukungan Dari APBN Untuk Pertama Membayar Kewajiban Bunganya Kemudian Pokoknya Juga Kemudian Dari Mana Sumber Itu Bisa Dilihat Dalam APBN Kebetulan Ini Saya Tidak Bisa Menjawab Dengan Datanya Karena Saya Tidak Amati Itu Tidak Bilihat Yang Itu Kemudian Apakah Pertanyaan Yang Seperti Pak Halit Sampaikan Tadi Apakah Hutang Ini Masih Cukup Aman Atau Tidak Itu Bisa Nanti Dicarikan Referensinya Referensinya Dari Ekonomi Pak Jadi Kalau Secara Rinci Secara Seperti Mereka Saya Tidak Tidak Bisa Memberikan Penjelasan Seperti Itu Hanya Saja Mungkin Utang Kalau Dulu Utang Negara Kita Itu Ketika Terakhir Diterima Dari Pemerintahan Sebelumnya Sekitar Kurang Tiga Berapa Tiga Triliun Sekian Dua Koma Berapa Dua Koma Empat Atau Dua Lima Berapa Lupa Saya Jelas Dibawah Tiga Ribu Triliun Nah Pelakangan Ini Kita Sudah 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 Melihat Duga Mendengar Juga Di Medsos Apakah Itu Benar Tidak Utang Kita Sudah Tembus 7.000 Triliun Saya Sempat Dapat Share Seperti Itu Juga Tapi Saya Tidak Cari Datanya Seperti Apa Ini Angkut Keuangan Negara Tapi Kalau Di Sisi Dalam Manajemen Keuangan Kita Bisa Lihat Utang Yang Tumbuh Itu Dikover Ini Dikover 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 APBN Bisa Dilihat Dari Sana Ini Yang Biasanya Dikritisi Oleh Para Para Ekonom Kita Termasuk Rizal Ramli Dukungan APBN Terhadap Utang Negara Kita Seperti Apa Apakah Misalnya Dilakukan Oleh Berentah Dengan Dengan Membuat Mencarikan Pembiayaan Lagi Itu Saya Tidak Saya Bisa Jawab Secara Detail Tetapi Terhadap Hal itu Kira-kira Pengaruhnya Dengan Utang Negara Nah Kemudian Mengenai Harga BBM Yang Naik Kemudian Juga Terjadinya Langkaan BBM Minyak Goreng Tempori Harga BBM Ini Yang Naik Ini Ini Juga Cukup Membebani Negara Gimana Ketika Dalam Harga BBM Itu Yang Dijual Itu Juga Ada Subsidinya Untuk BBM-BBM Yang Bersubsidi Ini Juga Membebani Negara Karena Negara Memberikan Subsidi Seperti Apa Seperti Solar Misalnya Sekarang Masih Ini Untuk Diesel Itu Solar Tinggal Yang Masih Di Subsidi Kalau Untuk Bensin Untuk Premium Kan Tidak Ada Lagi Premium Kan Dulu Masih Ada Premium Yang Disubsidi Karena Sekarang Sudah Sudah Paling Rendah Ada Pertalite Jadi Sudah Tidak Tidak Terlum Membebani Membebani Keuangan Negara Tapi Solar Masih Solar Masih Dan Kalau Seandainya Ini Kalau Keuangan Negara Mungkin Tidak Harga BBM Tetapi Keuangan Pemerintah Tidak Maksudnya Tapi Kalau Keuangan Negara Tetap Berpengaruh Kenapa Karena Uang Kita Yang Keluar Devisa Kita Yang Keluar Karena Kita Beli Kita Beli Dari Luar Dari Luar Minyak Sekarang Ini Mungkin Akan Terjadi Persoalan Seperti Ini Tetapi Kalau Saya melihat Untuk Harga Ini Kalau Secara Jangka Panjang Secara Jangka Panjang Nanti Itu Akan Akan Ada Satu Prospek Agak Cerah Bagi Kita Prospek Yang Cerah Kenapa Misalnya Dengan Hadirnya Mobil Listrik Dengan Hadirnya Mobil Listrik Itu Berapa Banyak Nanti BBM Terpangkas Pembelian Keluar Negeri Sementara Mobil Listrik Dicas Dengan Listrik Diisi Ulang Dengan Listrik Listriknya Ini Berasal Dari Mana Listrik Ini Berasal Dari Energi Terbarukan Apakah Itu Nanti Dari Solar Cell Apakah Dari Yang Bersumber Dari Tenaga Air Yang Dibiliki Oleh Sumatera Barat Yang Banyak Seperti Sekarang Ini Apakah Itu Berasal Dari Listrik Berasal Dari Batu Barat Yang Banyak Yang Dimiliki Oleh Daerah Sumatera Bagian Selatan Termasuk Kalimantan Juga Energi Seperti Itu Adanya Sumber Sumber Energi Seperti Itu Nanti Orang Akan Mulai Memakai Banyak Mobil 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 Listrik Otomatis Tekanan Dari BBM Terhadap Keuangan Negara Terkanan Terhadap Devisa Kita Juga Berkurang Tidak Tidak Ada Prospek Apakah Pemerintah Melihat Prospek Seperti Itu Dengan Sehingga Devisa Yang Dihasilkan Oleh Negara Nanti Bisa Menutupi Hutang Jadi Skenaryon Seperti Itu Saya Tidak Terlalu Tahu Tapi Ada Optimisme Seperti Itu Terjadinya Misalnya Masalah Kelangkaan Minyak Goreng Ini Saya Melihatnya Ini Seperti Fenomena Ini Fenomena Apa Namanya Yang Pernah Terjadi Di Tahun 2013 Dulu Tiba-tiba Terjadi Kelangkaan Daging Ini Ada Kalau Saya Lihat Ada Permainan Seperti Oligopoli Di Dalamnya Bisa Jadi Ini Adalah Beberapa Pihak Yang Memasai Bisnis Ini Nah Kemudian Ya Kalau Secara Ini Secara Kita Lihat Antara Demand Dan Supplies Indonesia Ini Penghasil Ini Cukup Besar Penghasil Minyak Sawit Yang Terbesar CPO Yang Terbesar Sumpel Minyak Goreng Dari Sana Kemudian Kemarin Juga Ada Beritanya Bahwa Ini Diselundupkan Keluar Segala Macam Tidak 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 Menelusuri Lebih Jauh Jadi Saya Tidak 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 Mengikutinya Padahal Padahal Kalau Seandainya Antara Supply Dan Dimannya Kita Export Seharusnya Itu Tidak Terjadi Kenapa Terjadi Ada Bagaimana Mungkin Ada Pihak-pihak Tertentu Yang Ini Yang Tidak Tau Saya Tidak Ini Juga Saya Mendengar Beritanya Katanya Ada Yang Dicelundupkan Saya Tidak Cari Lagi Tidak Cari Lagi Berita Untuk Yang Pembandingnya Apakah Benar-benar Valid Informasi Seperti Itu Tidak Tapi Kemannanya Dan Ini Juga Dampak Perekonomian Saya Pikir Ini Hanya Sementara Saja Ini Juga Kecenderungannya Apakah Ada Untuk Keinginan Untuk Menaikkan Harga Dengan Cara Seperti Itu Buktinya Terakhir Harga Naik Waktu Langkaan Daging Sapi Seperti Itu Daging Sapi Yang Rendah Tiba-tiba Langka Akhirnya Apakah Itu Juga Memanfaatkan Psikologis Masyarakat Bisa Jadi Daripada Tidak Ada Daging Sapi Mahal Beli Terbiasa Harga Yang Mahal Akhirnya Harga Setelah Itu Tidak Turun Sekarang Saya Lihat Harga Minyak Goreng Sudah Nanti Sekarang Dibandingkan Sebelumnya Bisa Jadi Seperti Itu Cuman Yang Sebenarnya Apa Yang Terjadi Ya Kemudian Kalau Sumber Daya Dengan Sumber Daya Yang Dimiliki Sumber Daya Yang Dimiliki Ini Apakah Kita Mampu Untuk Mengatasi Itu Atau Tidak Sepikir Gini Kalau Kadang Kadang Gini Saya Mempelajari Ekonomi Islam Jadi Ada Tinjauan Yang Lain Dulu Di Tahun Era 80 Dulu Orang Pernah Berpikir Bahwa Ekonomi Berpikir Bagaimana Nanti Kalau Minyak Bumi Ini Kita Kuras Habis Setelah Minyak Bumi Habis Nanti Sumber Daya Kita Akan Dari Mana Badan Dengan Ledakan Penduduk Yang Banyak Nanti Orang Ini Akan Dikasih Makan Setelah Dengan Apa Seperti Apa Pada Waktu Itu Mungkin Cara Bertani Orang Adalah Dua Kali Dalam Setahun Tetapi Apa Yang Terjadi Allah Penuhi Orang Orang Ini Melalui Teknologi Melalui Pemikiran Pemikiran Orang Pemikiran Pemikiran Orang Orang Pintarnya Allah Turunkan Seperti Jadi Sehingga Farditas Padi Sekarang Pula Kita Lihat Bisa Panen Tiga Kali Dalam Setahun Dulu Dengan Misalnya Padi Itu Yang Butuh Air Yang Banyak Sekarang Butuh Air Yang Sedikit Kehasil Lebih Bagus Coba Kita Lihat Dulu Orang Mengkhawatirkan Minyak Bumi Kalau Dulu Ternyata Generasi Itu Allah Sudah Sediakan Sebenarnya Superdaya Sudah Siap Bukan Energi Kenapa Tiba-tiba Dulu Orang Tidak Temukan Ada Gas Di Situ Kenapa Tiba-tiba Sekarang Temukan Ada Gas Di Situ Jadi Ada Sesuatu Yang Allah Simpan Untuk Orang Berikutnya Dulu Orang Mengeragukan Misalnya Dengan Repolusinya Industri Tumbuh Segala Macam Udara Jadi Kotor Nanti Polusi Akan Tingkat Udara Yang Kita Huni Sekarang Dan Dulu Ketika Dibandingkan Dengan Revolusi Industri Pertama Kali Terjadi Di Inggris Dulu Udara Lebih Bagus Jadi Dengan Semakin Berkembang Dulu Mesin Mobil Solar Coba Lihat Asap Benar Tidak Kalau Mobil Solar Asap Hitam Kalau Dulu Dan Itu Hanya Untuk Mobil Umum Saja Dipakai Sekarang Coba Lihat Mobil Pribadi Banyak Yang Diesel Bahkan Solar Sekarang Masih Mengeluarkan Asap Yang Hitam Juga Gitu Gak Ada Jadi Sehingga Kalau Masalah Sumber Daya Kita Tidak Terlalu Terlalu Khawatir Kalau Mengen Minyak Goreng Kalau Kita Dijau Dari Ekonomi Islam Ini Lagi Bahasanya Mungkin Ketika Membahas Tentang Bagaimana Lembaga Uang Sari Nanti Kita Coba Bahas Kenapa Terjadi Seperti Itu Kalau Minyak Goreng Seperti Ini Kalau Dari Sisi Ekonomi Islam Hal-hal Seperti Ini Sudah Pernah Terjadi Ketika Zaman Nabi Dulu Zaman Nabi Sudah Terjadi Jadi Kalau Juga Terjadi Ketika Daging Terjadi Ketika Minyak Goreng Oh Sebenarnya Sudah 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 Terjadi Zaman Rasulullah Dulu Dan Sudah Sudah Antisipasinya Petunjuknya Yang Diberikan Oleh Rasulullah Kepada Kita Nah Itu Sekilas Mengenai Tinjauan Ekonomi Yang Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Pak Halid Tadi Yang Bisa Sejawab Secara Umum Saja Karena Memang Di Keuangan Negara Ini Saya Tidak Ahlinya Saya Hanya Bisa Menjawab Dengan Pelajaran Yang Saya Terima Dan Pengamatan Saya Seperti Itu Mungkin Dari Ini Pak Halid Sendiri Ada Ada Argumen Ada Pandangan Lain Dari Pak Halid Sendiri Atas Yang Ini Silahkan Oke Siap Terima Kasih Pak Mungkin Kami Juga Mengamati Aja Artinya Dari Perkembangan Berita Dari Hari Ke Hari Termasuk Kalau Dilihat Dari Perbandingannya Dari Zaman Pemerintah Sebelumnya Dengan Kondisi Sekarang Memang Kalau Dulu Periode Pemerintah Sebelumnya Naiknya Cuma Sekitar 300 400 Triliun Tapi Yang Periode Sekarang Dengan Jangka Waktu Yang Sama Naiknya Hampir Sampai 3 3.000 4.000 Dari 2.500 Maren Yang Bapak Bilangkan Sekarang Sudah Hampir Mendekati 7.000 Akhirnya Di satu Sisi Kalau Dilihat Dari Pemanfaatannya Mungkin Berbeda Juga Karena Dibilang Untuk Mensubsidi Kebutuhan Masyarakat Sekarang Malahan Untuk Premium Sendiri Sudah Dicabut Kemudian Untuk Apa Namanya Kebutuhan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Seperti BLT Dan Lain-lainnya Mungkin Hampir Sama Dengan Pemerintahan Sebelumnya Tapi Di satu Sisi Pembebanan Kepada Keuangan Negara Menjadi Lebih Besar Juga Artinya Disini Mungkin Kita Melihat Ada Apa Namanya Dari Segi Perencanaan Dari Segi Eksekusinya Sendiri Ada Permasalahan Sebenarnya Bapak Termasuk Mungkin Apa Yang Diinginkan Masih Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Yang Kita Punya Artinya Keinginannya Besar Tapi Sumber Dayanya Dan Kemampuannya Masih Kecil Akibatnya Memang Secara Tidak Langsung Sangat Berpengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Maupun Ekonomi Di Negara Kita Artinya Harapannya Memang Walaupun Pemerintah Terus Berbenah Melihat Situasinya Seperti Ini Memang Memang Butuh Suatu Gebrakan Yang Lebih Agar Pengelolaan Uang Uang Negara Baik Itu Melalui Utang Maupun Dari Segi Pendapatan Negara Sendiri Karena Memang Kalau Dilihat Dari Negara Indonesia Sebagai Penghasil CBO Terbesar Peng Ekspor Batubara Terbesar Punya Tambang Emas Terbesar Dunia Seharusnya Kita Sudah Surklus APBN Seperti Negara-negara Besar Di Dunia Tapi Kenyataannya Memang Kondisi Sekarang Ini Kita Dengan Seluruh Dengan Yang Terbesar Terbesar Itu Tapi Masih Belum Mampu Untuk Menutupi Segala Kekurangan Di Ekonomi Kita Artinya Untuk Peman Sejahteraan Masyarakatnya Masih Jauh Dari Harapan Mungkin Itu Sedikit Pendapat Ini Pak Karena Kami Pun Sendiri Bagian Dari Pemerintah Pak Bukan Apa Cik Orang Mencabi Baju Seorang Tapi Karena Memang Kita Tahu Situasinya Dan Harapannya Memang Kita Masih Tetap Optimis Kedepannya Pemerintahan Ini Akan Menjadi Lebih Baik Jadi Seluruh Apa Yang Menjadi Potensi Kita Dapat Kita Optimalkan Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Masyarakat Terima kasih Pak Silahkan Yang lain Ada yang ingin Menanggapi Pak 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 Biasanya Itu Cara Berpikirnya Apalagi CPNS Baru Sekarang Mudah-mudahan Ada Masukan Dari Pak 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 Kami Di Kalau Konsentrasi Kebijakan Publik Ada Satu Lagi Teman Kita Kebetulan Dari Kota Pak Pak Wiko Namanya Tadi Beliau Minta Izin Katanya Ada Kegiatan Keluarga Untuk Minggu Ini Sementara Tidak Bisa Bergabung Untuk Perkulian Izin Menyampaikan Pak Oke Baik Kalau tidak Yang Nanggapi Lagi Mungkin Tadi Ada Yang Sudah Bergabung Ibu Ria Nofriani Silahkan Diaktifkan Videonya Maaf Pak Kamera Laptop Saya Nggak Bisa Pak Udah Dicoba Oke Silahkan Perkenalkan diri Perkenalkan diri Aja Bu Biar Saya Juga Ini Nggak Mau Pak Kayaknya Ada Oke Audio Aja Iya Pak Silahkan Bu Ria Terima kasih Pak Kerjanya Dimana Satunya Ya Pak Perkenalkan Pak Nama saya Ria Nofriani Saya Bekerja Di RSUD Pasaman Barat Pak S1 Saya Sama Dengan Ibu Azizah Iya Betul Pak D4 Saya Basisnya D4 Bidan Pendidik Pak Di Perimanu Santara Bukit Tinggi Pak Baik Panggilannya Bu Ria Iya Pak Terima kasih Pak Terima kasih Bu Ria Berikutnya Yang Juga Bergabung Barusan Pak Siapa Mayudin Tadi Barusan Pak Mayudin Mana Hilang Lagi Tadi Set Bila Oke, baik. Kalau tidak ada, kita coba lanjutkan. Nah, ini mengenai cash flow, cash flow itu yang akan datang, jadi bisa dengan berbagai asumsi. Jadi bisa dengan asumsi pesimis, asumsi dengan penuh harapan, kemudian juga dengan optimis. Kemudian ada, misalnya ada dua proyek, bisa ditentukan dengan dilihat berapa kemungkinannya dari hasil dari dua proyek itu dengan berbagai skenario ini. Jadi, kemudian yang masih merupakan pekerjaan dari manajemen keuangan juga adalah mengatur tentang struktur modal. Struktur modal dari perusahaan ini. Jadi struktur modal ini adalah untuk melihat dari sisi yang pasipa tadi, dalam laporan keuangan kita tadi. Dari sisi dari ini, apakah modal itu merupakan modal sendiri atau berasal dari pihak ketiga, kombinasi dari hutang dan ekuitas akan digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Jadi dalam perusahaan ini, dengan uang, kalau uang itu 100 miliar, kita memiliki uang 100 miliar misalnya, kemudian kita tempatkan uang itu dalam bentuk deposito saja di bank, mungkin pertumbuhannya hanya sebesar sudah bisa ditakar, sudah bisa diperkirakan. Tingkat suku bunga sekarang berapa? Suku bunga sekarang misalnya sekitar 4% atau 3%. Nah, kira-kira uang yang 100 miliar ini kalau kita tempatkan di deposito saja, karena berapa ya? Nah, beda ceritanya kalau seandainya uang ini ditempatkan 100 miliar itu dalam bentuk diinvestasikan di perusahaan. Ini mengenai struktur modal. Coba sedikit kita buka kembali laporan keuangan yang hasil kita coba tadi. Terima kasih. Nah, misalnya gini gitu. Jadi dengan misalnya dana yang ada 100 miliar ini, yang ada 100 miliar ini, komposisi modalnya bisa seperti apa? Wah, ini perusahaan masih bisa ditambang ini gitu. Ditambang. 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 Ditambang ini masuk ke mana? Masuk nanti ke modal kerja. Bisa nambah nih. Dengan dana 100 miliar ini, ditambangnya misalnya ada sekitar 30 miliar. Nah, kemudian disini nambah menjadi 60 miliar. Nah, komposisinya ini dilihat secara oleh manajer keuangan gitu. Dengan modal 100, total hutangnya 40, nah, masih wajar ini. Ini masih oke, ini masih oke. Jadi, dengan dana 100 miliar misalnya, kalau ditempatkan di deposito, yang hanya dapat hanya bunganya saja. Tapi beda ceritanya, kalau 100 miliar ini masuk menjadi, ditempatkan dalam sebuah perusahaan. Masuk didirikan sebuah perusahaan. Jadi, dana yang 100 miliar. Ada pihak lain yang mau bergabung. Ada kesempatan kita untuk mengelola dana yang dimiliki oleh orang lain sebanyak 40 miliar. Jadi, dengan dana 100 miliar ini tadi, dikita bentuk menjadi satu perusahaan, orang melihat perusahaan ini bagus, orang melihat perusahaan ini prospek, ada pihak lain yang ingin join di dalam perusahaan ini. Maka, dapatlah perusahaan ini memperoleh hutang 40 miliar. Jadi, ada kesempatan kita untuk mengelola aset yang jumlahnya 140 miliar. Lihat asetnya tumbuh menjadi 140 miliar. Nah, itu keuntungan. Dengan apa ini? Apa gunanya dana dari pihak lain 40 miliar ini kita kelola? Wah, kita kan bayar bunga nih. Dari hutang dagang ini kan juga bayar bunganya. Harga barang yang kita beli jadi lebih tinggi. Kenapa kita mesti begini? Karena apa? Karena yang kita dapatkan dengan mengelola uang yang berasal dari pihak luar tadi, kita bandingkan bunga yang kita bayarkan dengan total yang kita terima. Itu masih jauh lebih kita terima. Bisa jadi modalnya 40 miliar ini, bunga yang kita bayar itu hanya 25 persen dibandingkan dengan total penghasilan dana yang 40 miliar ini. Kenapa tidak? Orang menempatkan dananya kita di kita itu 40 miliar. Hasilnya 10. Yang mesti kita bayarkan ke dia cuma 2,5. Yang 7,5-nya untuk kita. Kenapa tidak? Cuma yang menjadi persoalan adalah sering terjadi apa? Sering terjadi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak sesuai dengan itu. Akhirnya hutang menjadi hutang macet. Artinya apa? Ada salah kelola. Ada mismanagement di situ. Kalau seandainya semuanya on track, semuanya berjalan sesuai dengan relnya, dengan kita memiliki dana 100 miliar, dibandingkan dengan kita depositokan, dengan kita investasikan, mending kita investasikan. Hasil yang 100 juta-nya saja, antara bunga deposito saja dengan sektor realnya sudah jauh lebih tinggi. Ditambah lagi dengan orang lain yang mau ikut join, mau ikut bergabung menempatkan dana. Ada kesempatan kita untuk mengelola dana menjadi seberapa? 140 miliar. Aset yang kita kelola. Ini struktur modal. Dari struktur modal, mempelajari struktur modal seperti ini, hutang berapa ini? Masih bisa tidak kita tingkatkan hutang kita ini? Kenapa? Karena bagian pemasaran, bagian produksi melihat adanya potensi. Management keuangan melihat ini. Itu, di struktur modal itu seperti itu. Jadi, yang dikerjakan oleh management keuangan. Jadi, keputusan menyangkut kombinasi dari hutang dan ekuitas. Sekurang dari hutang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Kemudian, keputusan harus dibuat baik pada kompensi pembiayaan dan bagaimana uang dan di mana harus mengumpulkan. Ini dari struktur modal. Kemudian, yang berikutnya adalah management modal kerja. Management modal kerja ini berapa banyak? Uang khas dan persediaan harus tetap di tangan. Bagaimana harus menjalankan. Ini menyangkut yang ini. Menyangkut yang di sini. Dalam laporan keuangan ini. Ini menyangkut dengan. Nah, yang bagian yang ini. Bagian yang ini yang dibahas. Bagian yang ini yang dikelola. Bagian yang ini yang dikelola. Kenapa? Pertama, mengelola uang khas. Kalau uang ditempatkan di khas, dia tidak menghasilkan. Taruhlah ada di giro, ada bunga giro. Kecil itu. Bukan itu yang diharapkan oleh perusahaan. Berarti idle kalau kita menempatkan sampai modal perusahaannya saja 100 miliar. Kemudian dana uang khasnya 65 miliar. Ngapain dianggurkan seperti ini? Nah, itu dianalisis. Menenalisis berapa yang sebenarnya harus ditempatkan dalam modal kerja ini. Nah, kemudian juga ada. Misalnya dalam persediaan. Persediaan 60 miliar. 60 miliar. Apakah ini dana yang tepat? Ini ditempatkan 60 miliar. Apakah memang betul-betul persediaannya menghasilkan uang semua? Saya pernah lihat salah satu pengusaha di aur kuning itu, katakanlah dia punya omset sekitar 50 miliar mungkin setahun. 50 miliar setahun. Ketika saya hitung persediaannya ada 100 miliar. Wah, ini dari, gimana ini persediaan 100 miliar? Omsetnya cuma 50. Berarti ada barang itu yang sebenarnya tidak menghasilkan. Ada barang itu yang sebenarnya tidak berputar. Konsepnya dia, kita menyediakan, Pak. Barang ini sebanyak mungkin. Apapun yang dibutuhkan orang. Nah, sebenarnya kalau dirunut lagi, mungkin hanya beberapa produk itu yang berputar. Yang dibeli kembali habis, dibeli kembali habis. Mungkin ada barang yang sudah berapa? Ada yang sudah dua tahun, ada yang sudah tiga tahun. Sebenarnya tidak laku. Ngapain ini jadi bebat? Ngapain ini disimpan? Sebenarnya dengan omsetnya hanya 50 miliar. Dari modal yang ada dalam persediaannya ada 100 miliar. Kira-kira seperti itu perbandingan. Kalau kita masukkan dalam perusahaan. Tentu mungkin di pasar aur kuning, tidak sebesar itu. Yang jelas, saya memperhatikan pada waktu itu, persediaannya itu dua kali dari jumlah penjualan satu tahunnya di akhir. Bukankah barang yang dia jual itu bisa dia beli lagi dalam satu bulan, dua bulan. Artinya apa? Ada idol sebenarnya dalam persediaannya. Ada miss dalam manajemen modal kerjanya. Sebenarnya apa? Bagaimana itu? Untuk apa itu? Kalau memang idol di sana, mungkin bisa digunakan di tempat lain. Dia bisa kembangkan unitnya menjadi dua, atau unit penjualannya menjadi tiga. Seperti itu. Atau berusaha ke bidang lain. Cara seperti itu. Dan juga dampaknya banyak. Banyak dampaknya ke penutupan asuransinya juga. Dampaknya ke risiko kebakaran juga. Dengan pola yang seperti itu. Kemudian, bagaimana pembiayaan jangka pendek diperoleh? Ini kan pembiayaan itu kan prinsipnya seperti itu. Prinsip yang sehat, salah satu prinsip yang sehat dari pembiayaan itu adalah Prinsip yang sehat itu adalah begini. Aktifa lancar ini sebaiknya dibiaya dengan hutang jangka pendek. Kemudian, hutang aktifa tetap ini, aktifa jangka panjang ini, aktifa tetap ini, ini sebaiknya dibiaya dengan hutang yang juga hutang jangka panjang. Nah, kejadiannya kan kadang begini. Hutang-hutang jangka pendek, hutang-hutang dagang, hutang-hutang bank, yang seharusnya digunakan untuk mudah kerja. Tapi, sebagian pengusaha dibalikannya ke auto. Abel ini ke Portuner. Ya, rencak-hutang, celik diorang. Jadi, ini membebani. Jadi, ini menjadi tidak sehat. Sebenarnya, dengan hutang jangka pendek untuk membiaya aset jangka pendek, hutang jangka panjang, untuk membiaya jangka panjang. Kenapa? Karena ketika memberikan itu, pihak yang memberikan itu juga sudah mengenalisis laporan keuangan kita ini. Dukungan dari laporan keuangan kita ini, selain kita yang mengambil keputusannya, pihak yang membiayanya juga sudah mengenalisisannya. Dengan dia lihat data keuangan kita, sebenarnya ini cukup membiaya aset jangka pendek. Jadi, sepanjang apa? Sepanjang hutang yang kita berikan jangka pendek ini, mesti dia biayai, dia masukkan ke modal kerja. Ketika direview lagi oleh pemberi pinjamannya, waduh, hutang yang kita berikan kemarin itu tidak ke modal kerja perginya. Sebagian kemana? Ke auto dibalikannya saja. Auto baru kira-nya saja. Nah, mobil itu tidak menghasilkan. Seperti itu. Jadi, kemana membiaya hutang jangka pendek ini, termasuk bagian yang menjadi pekerjaan dari penjaman keuangan. Kemudian, yang berikutnya mengenai dividen. Apakah dividen itu mau dibagi atau tidak? Berapa dibaginya? Dividen itu tidak dibagi, ada dampaknya. Kemudian, nanti ada bentuk-bentuk perusahaan. Ada bentuk perusahaan perorangan, ada yang CV, ada yang PT. Nah, itu beda-beda juga. Kelebihan dan kekurangannya dijawab dari sisi keuangan. Kemudian, ada ciri-ciri bisnis perorangan. Seperti apa misalnya. Kemudian, rentang ini juga. Organisasi juga tidak teratur. Dibiliki satu orang. Kemudian, menyimpan semua keuntungan. Tapi juga menanggung semua kewajibannya. Nah, kehidupan bisnisnya biasanya pada rentang umur pemiliknya. Kemudian, jumlah ekuitas yang dikelola juga terbatas pada kalian pribadi. Nah, kemudian, juga berubah menjadi misalnya perubahan bentuk dari perorangan, menjadi PT, firma, menjadi PT. Nah, selama saya bekerja di bidang keuangan, saya melihat ada memang etnis tertentu itu yang mereka itu sanggup bisa untuk merubah bisnis mereka itu, menaikkan status bisnis mereka itu. Mulai dari perorangan, nanti kemudian menjadi CP, kemudian menjadi PT, kemudian menjadi PT, kemudian menjadi konglomerasi, dari beberapa, dari satu bidang menjadi dua bidang, tiga bidang. Dan kemudian bisnis itu mengakar ke bawah. Kita lihat bisnisnya orang-orang kita, kadang dari turun ke murun itu, tetap saja perorangan ke perorangan. Tidak berubah menjadi perubahan, tidak berubah menjadi PT. Nah, ini suatu hal yang menarik juga untuk kita kaji. Kenapa sih begitu? Saya melihat karena di bisnis, di etnis tertentu itu, dia bisa melaksanakan seperti itu. Bisa. kakeknya dulu berusaha satu toko di pasar ini. Kemudian tiba-tiba di anaknya berkembang, kemudian mereka mulai menerikan CP, kemudian berubah menjadi PT. Nah, nanti itu mengakar terus. Dan usaha itu tetap tumbuh, berkembang, dan tidak dibagi-bagi. Nah, sampai pada orang kita itu dibagi-bagi. Tokonya ada empat. Orang tuanya sudah empat. Orang tokonya, gitu. Sampai anak-anaknya bukan menjadi delapan. Tapi empat ini dipecah-pecah lagi, gitu. Dan masing-masing dapat satu, gitu. Dan ternyata kemudian yang berikutnya, ya tidak berkembang seperti di yang etnis lain tadi. Ini satu hal yang menarik juga untuk kita kaji ke depan. Kemudian kemitraan atau partnership disini dibutuh oleh dua orang atau lebih. Dengan sejumlah ciri-cirinya. Nah, kemudian yang berikutnya nanti ada perusahaan atau company yang sudah terbatas dalam sampai sebesar kepemilikan sahabat saja. Jadi nanti ini yang akan kita bahas ke depan. Nanti yang lain ini. Tidak saya bicara, tidak banyak saya beritahu. Kita nanti bisa diskusikan. Untuk waktu berikutnya. Silakan Bapak-Ibu, ada yang ingin didiskusikan? Saya pikir mungkin untuk materinya cukup ini dulu. Silakan, kalau ada yang mau diskusikan. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai bisa ada kelompok nanti yang menyiapkan bahannya untuk dipresentasikan. Dan kemudian nanti akan saya kasihkan jurnalnya. Silakan nanti dari jurnal itu dilihat. dibuatkan paparan ini-nya, powerpoint-nya. Kemudian diambil pokok-pokoknya yang penting, yang bisa kita jadikan pedoman, yang bisa kita bahas. Sehingga itu memberikan nilai tampah pada kita. Silakan, kalau ada yang ingin berikan komentar. Terkait pertemuan minggu depan mulainya jam 8, tanpa istirahat ya Pak ya? Ya, minggu depan kita mulai jam 8, kita tidak istirahat. Nanti kita dari jam 8 sampai jam 11. Jadi ketika nanti kita diskusinya lebih panjang, ada waktu yang bisa kita gunakan sampai satu jam kurang. Satu jam kurang, sedikit lah. Karena kalau di sini, suhurnya kan sekitar jam 12 lewat 10. Kalau di Bukit Tinggi mungkin lewat 20 ya? Ya. Ya, karena selisinya sekitar 10 menit dari tempat saya di sini. Kita mulai nanti jam 8. Nanti kita ada tugas kelompok ya Pak ya? Ada, ada tugas kelompok. Nanti kelompoknya saya coba bagi. Kemudian nanti saya berikan jadwal juga. Nanti kita komunikasinya lewat grup WA saja. Oke, siap. Makasih banyak Pak. Nanti sudah, tadi kan saya sudah ini tadi, minta nomor ini tadi. Nomor siapa tadi? Pak Hadi ya yang sejata. Nanti Pak Hadi yang masukkan Bapak Ibu yang lain ke dalam grup itu gitu. Saya kan nggak punya nomornya. Pak Hadi tahu kan? Tahu Pak. Ya nanti melalui Pak. Pak Gokarnain di Akademik mungkin bisa mengokomodir seluruh nomor-nomor kontak kita yang sekarang ini Pak. Oh ya. Pak Insya Allah nanti dibantu Pak. Ya, pakai Pak Zul. Nomor saya dicatat tadi Pak Zul. 0811. Sudah tersimpan Pak di sini Pak. Oh ya, tersimpan ya. Oke. Kan udah ada juga di... Di Akademik udah ada Pak. Akademik juga ada. Saya pikirkan. Nanti disampaikan juga ke Pak Hadi gitu. Pak Hadi yang invite. Ini juga boleh invite. Apa namanya Pak Zul nanti. Untuk masukkan yang lain. Yang lain ada yang mau kita diskusikan? Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Mengenai proyeksi investasi Pak yang tadi sempat dibahas tentang peramalan beberapa tahun ke depan soal investasi. Jadi kan tujuan dari perencanaan proyeksi investasi ini kan kita melihat keuntungan di masa depan gitu ya Pak. Mungkin bisa berada 3 tahun, 5 tahun, atau beberapa tahun ya. Nah, tentu kan ada juga kita harus mempersiapkan yang tadi Bapak bahas itu tentang risiko investasi. Nah, sedangkan kita membuat perencanaan investasi itu kan dari sekarang. Kita belum tahu nih risiko apa yang akan terjadi di depan. Namun bagaimana kita mengkombinasikan antara proyeksi investasi dengan risiko di awal. Jadi di saat kita menyerahkan kepada investor itu lebih meyakinkan. Karena kita sudah punya perhitungan proyeksi yang bagus disertai dengan risiko-risiko investasi. Cuma yang sebelum saya paham itu risiko itu seperti apa bentuknya yang bisa kita buat saat sekarang ini. Terima kasih. Oke, jadi pertama untuk proyeksi keuangan ke depan itu dibuat itu kan dengan melibatkan bukan hanya bagian keuangan saja, tapi melibatkan semua bagian yang ada di dalam perusahaan. Jadi misalnya kita ambil, saya ambil contoh begini. Saya ambil contoh misalnya adalah perkebunan sawit. Ini mau investasi di perkebunan sawit. Jadi perusahaan, perusahaan ini kan perusahaan sawit. Yang ingin ngembangkan dibeli di perusahaan sawit. Atau memang baru di sana, tetapi ini merupakan konglomerasi. Misalnya perusahaan sudah di bidang untuk usaha-usaha yang lain, mereka sudah mapan, mereka mau coba terjun di bidang usaha yang baru, buka perkebunan sawit, baik seperti itu, maupun perusahaan sawit sendiri. Artinya kedua-dua usaha bentuk yang seperti ini, pasti mereka carikan ahlinya. Kalau mereka belum pernah berinvestasi di sana, pasti mereka akan hire orang di sana. yang mengerti dengan polanya perkebunan sawit ini seperti apa. Ketika akan berinvestasi di sana, atau orang yang memang sudah punya, punya-punya kebunan misalnya sudah 150 ribu hektare, ingin menambahkan lagi misalnya 50 ribu hektare investasinya. Baik seperti itu, maupun orang baru. Tapi setidaknya itu, pada dasar kedua-duanya itu menggunakan ahli, ahli yang sama. Itu orang yang sudah mengerti di bidang sawit. Jadi mereka sudah mengerti, perkebunan sawit ini, sawit ini dibangun selama berapa tahun? Oh, kalau bibit ini digunakan, akan dibangun selama 4,5 tahun atau 5 tahun. Nah, proyeksi ke depannya itu, sawit ini di tahun pertama, satu hektare itu akan menghasilkan berapa? Nah, kemudian yang kedua akan menghasilkan berapa? Yang ketiga akan menghasilkan berapa? Berapa pertumbuhannya itu? Itu sudah dikaji ke depannya. Sudah dilihat, pertumbuhan ke depan itu akan dilihat. Dari sana dulu, proyeksinya. Proyeksi dari hasil sawit ini dulu. TBS-nya akan dihasilkan itu berapa? Nah, dari sana baru dikaji. Ternyata misalnya satu, kalau kita mau berinvestasi di tempat A, misalnya kita beli, oh harga tanah di sana sudah mahal, tidak masuk. Kita mesti cari dari sini. Oh, daerah ini masih murah harga tanahnya, masih masuk. Jadi total setelah dihitung, investasinya akan butuh dana sekian jumlahnya. Kita tidak sanggup. Kita nanti pasti akan cari mitra. Cari pihak yang mau biayainya. Lembaga keuangan. Bikin bank. Bank yang biayainya. Itu dibuatkan semuanya, proyeksinya ke depan. Risiko ke depan itu yang dikaji apa saja? Pertama, risiko teknisnya. Risiko teknisnya, risiko, apalagi misalnya berusaha di bidang sawit ini, dibikinkan semua risiko itu dikaji. Kalau dalam laporan dalam keuangan ini, mengkajinya risiko yang dikaji dalam menurutkan keuangan itu adalah, kita sudah memproyeksikan misalnya pendapatannya adalah sekian. Seberapa banyak dia melenceng dari sana, itu bagian keuangan. Tapi kalau risiko-risiko yang lainnya, risiko misalnya membangun kebunnya, risikonya kebunnya rusak, risiko karena dipakan tikus, risiko karena dipakan babi, bagian lapangannya, bagian yang membangun kebunnya. Kemudian kebunnya ini harus dikasih apa, pupuknya bagaimana, itu bagian yang lain. Yang jelas, semua risiko itu dikaji. Risiko ke depan itu. Kira-kira dimulai dengan ini, dimulai dengan melihat apa, kira-kira bagaimana ya prospek ke depan dari sawit ini. Sawit ini memang masih bisa bertumbuh, waktu sudah sunset ini. Banyak ada usaha yang sunset, banyak. Banyak ada usaha yang tiba-tiba mati, banyak. Salah satu contoh usaha yang mati apa? Wartel. Sebelum ada tel HP dulu, ingat tak? Bapak-bapak semuanya wartel. Wartel dulu mengesin penghasil duit itu. Jam 9 malam itu, orang nantri di situ. Ketika HP masuk, mulai wartel. Sampai saat ini. Coba temukan. Ada nggak? Masih ada nggak wartel yang bisa kita temukan? Sudah habis itu. Kira-kira sawit ini gimana ke depan ini? Kira-kira ke depannya sawitnya akan tumbuh terus nggak? Apa sih yang doanya itu? Itu dikaji oleh orang di bidang pemasaran. Dikaji oleh bagian pemasaran. Oh begini. Oh manajemen kebunnya kita belum tahu. Dicari. Hirelah orang yang ngerti dengan kebun. Ada banyak risiko membangun kebun? Ada. Jangan sampai bekabun orang, bekabun awak. Nggak ketemu hasilnya. Orang nantri sawit, orang nantri sawit kita nantri sawit juga. Tapi dari bibit yang kita tanam aja, dari bahan pokoknya aja yang ditanam aja, orang ketawa lihatnya. Ini bibit tinggir jalan ini. Nggak akan ketemu hasilnya nanti. Itu dikaji semuanya. Bidang keuangan yang bermuara ini nanti semuanya bidang keuangan. Berapa kebun yang akan dibangun? Berapa nilai total investasinya? Kembali nggak uang kita? Bagaimana mengefisienkannya? Bagaimana untuk mendapatkan dana yang murah? Risiko-risiko itu melencengnya pendapatan itu dari, melencengnya ke sepulau itu dari ini, itu tugas menenjemen keuangan. Seberapa besar risiko keuangannya adalah, ini udah direncanakan ini, lima tahun ini uang keluar aja ini semuanya. Termasuk bunga-bunganya ini menjadi edisi. Bunga yang dalam masa pembangunan itu sendiri kan, mulai dicari kan mulai ada bunganya tuh. Sawitnya belum menghasilkan. Bagaimana menghasilkan bunga? Bunga dari uang, dari pinjaman yang untuk, yang dikasih pinjaman untuk membayar bunga. Itu ada tuh. Dalam masa pembangunan juga ada fasilitas itu. Termasuk fasilitas itu. Kemudian nanti mulailah dicicil. Nah pada tahun keberapa ini mulai dicicil pokoknya ini? Sawit yang 50 ribu hektare ini akan menghasilkan berapa ini nanti? Sekian, tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian, tahun ketiga empat sekian. Nah dikajilah. Akhirnya bank mau ngasih, oke kita kasih kredit mulai kita kucurkan kredit mulai tahun pertama sampai tahun kelima. Dananya sudah juga disiapkan. Dananya sekian semuanya. Kemudian setelah itu, kami akan kasih kredit ini selama sampai 11 tahun. Bilang Pak. 11 tahun. 11 tahun itu. Nanti di dalam masa itu juga ada terjadi gonjang-ganjingnya. Ada harga TBS turun, ada TBS naik, ada TBS turun, ada TBS naik. Cuma secara jangka panjangnya diperkirakan ini naik sedikit saja. Secara rata-ratanya sawit ini akan terus berlalu. Itu dibahas. Mulai sampai dibahas juga bagaimana sih sawit ini dibahas. Kita ini oversupply tidak? Akan ada negara-negara yang menganggap juga tidak bahwa berdampak pada lingkungan. Orang-orang Eropa akan terima juga. Itu dibahas juga. Ini semuanya dibahas. Kalau sudah sekalanya seperti itu. Termasuk juga aspek ini. Aspek sosialnya. Bangun kebun di mana? Di sana. Ada masalah tidak semua masyarakatnya? Dan kepemilikannya bagaimana? Pembebasan lahan seperti apa? Semuanya dibahas. Semuanya dikaji. Untuk melihat bagaimana supaya apa? Supaya proyeksi keuangan ke depan yang Pak Iksan bilang tadi itu tidak jauh melenceng dari situ. Ada kejadian yang tiba-tiba misalnya terjadi. Itu kan tidak terus-menerus juga. Memang benar-benar terjadi yang di luar dugaan sama sekali risikonya. COVID-19. Tapi hal yang seperti ini terjadi dan dihadapi oleh semua industri, dihadapi oleh semua, bahkan semua penduduk bumi yang menghadapi seperti itu. Itu kan sudah masalah bersama. Tapi setidaknya itu jarang terulang. Pun kalau tidak nanti terulang sudah ada antisipasinya. Untuk hal yang seperti itu bisa dinegosiasikan. Bisa dinegosiasikan dengan pihak yang memberikan pembiayaannya. Ini COVID-19 terjadi. Bagaimana enaknya? Ini kebun bibit sudah kebeli. Sudah kita tetap kucurkan. Bagaimana caranya? Ini bakal ada biaya tambahan ini. Sudah, biaya tambahan apa? Mungkin bisa, oh kami harus ada tambahan. Bank minta tambahan jaminan. Tambah perusahaannya kayak, oh boleh. Nanti negosiasi itu ada. Jadi dengan seperti itu, proyeksi keuangan ke depan itu. Kalau seandainya nanti melenceng bagaimana? Pihak banknya juga ngitung. Kalau harga sawitnya turun sekian, kira-kira kejadiannya apa? Harga sawitnya turun sekian, kira-kira kejadiannya seperti apa? Itu diperiksikan dan dalam perjalanannya jarang sekali yang misalnya prediksi awal itu memang kejadiannya persis seperti itu. Tugas manajemen keuangan untuk terjadinya turun, mereka tampal dari mana dulu, mereka ambil cadangan dari mana dulu, kemudian ketika akan naik nanti ini harus tiga hari turun. Banyak orang-orang yang berusaha seperti itu, yang tadi direncanakan 11 tahun, kadang 8 tahun. Kenapa? Karena bagusnya proyeksi mereka. Sudah terprediksikannya dengan baik. Banyak seperti itu. Bahkan ini tetap jalan sampai 11, dia buka proyek satu lagi. Ini gimana? Ini biarlah jalan sampai 11. Dibuka proyeksi itu lagi, dia cari mitra lain lagi. Kenapa? Karena dia lihat, setelah ini jalan, setelah ini jadi, pada tahun ke-8, pada tahun ke-7, dia buka yang lain lagi. Udah-udah, on tracknya. Dia buka yang lain lagi. Buka lagi 50 ribu lagi. 50 ribu hektare lagi. Jalan lagi yang itunya. Makanya usaha yang besar ini tumbuh kayak menjadi usaha raksasa itu cepat. Kenapa? Karena bantuan apa? Bantuan dana dari pihak orang lain tadi. Kalau dana dari kita sendiri, oh nggak sanggup. Kita kapan usaha ini mau bisa tumbuh jadi besar. Itulah manfaat penggunaan hutang. Yang bagaimana menggunakannya? Menggunakan ilmu. Kalau seandainya tidak menggunakan ilmu dan keuangan seperti itu, tidak diantisipasi dengan baik, ayo rumah ada terjual akhirnya. Berhutang bukan memeningkatkan usaha. Berhutang menyebabkan rumah terjual. Berhutang menyebabkan aset kita yang dilelang oleh bank. Itu yang kira-kira anunya seperti itu. Silahkan Pak Iksan ada tanggapannya. Oke Pak, terima kasih atas masukannya. Sedikit tambahan Pak, saya pernah menghadapi problem membuat dua proyeksi, yang mana itu ada proyeksi produk, istilahnya perusahaan produk dengan perusahaan jasa. Jadi agak sulit membuat proyeksi yang dibergerak di bidang jasa ini Pak. Jadi menurut Bapak tipsnya gimana Pak? Karena kalau produk itu lebih nampak, lebih nyata gitu. Bisa dibuatkan proyeksinya. Tapi sedangkan untuk jasa ini lebih tidak stabil. Jadi agak sulit untuk membuatkan proyeksi yang meyakinkan itu Pak. Bagaimana itu Pak menurut Bapak? Kalau untuk perusahaan jasa. Ya, oke. Untuk jasa memproyeksikannya ini, ketika kita membuat proyeksinya ini, itu harus ada orang yang ahli di bidang itu yang ikut di dalamnya. Untuk membuatnya. Misalnya memproyeksikan apa? Memproyeksikan tadi, memproyeksikan buah sawit. Gak bisa kita yang di luar. Nanti hasil sekian, perektare sekian, perektare sekian, hasilnya. Itu nanti bisa gak ketemu. Tapi kalau orang yang sudah ahli di bidang itu, dia perkirakan tahun pertama itu, tahun TM pertama, tanaman menghasilkan. Pertama kan TBM, tanaman belum menghasilkan. TBM 1, TBM 2, TBM 3, TBM 4. TM 1, TM 2, TM 3. Pada TM 1 sekian, pada TM 2 sekian, pada TM 3 sekian. Dia sudah proyeksikan. Karena dia apa? Dia ahli di bidang itu. Dia mengerti yang dia prediksikan itu sedikit melencengnya. Kadang bisa jadi pun naik dari jumlah yang itu. Nah, ketika kita ingin memprediksikan persoalan jasa seperti itu, kita mesti libatkan orangnya. Orang yang mapan di bidang itu. Misalnya apa? Kita misalnya bangun usaha. Misalnya tentang jasa. Jasa itu jasa apa? Jasa ini aja lah namanya. Jasa apa? Potong rambut. Potong rambut. Dua. Dua anunya. Dua tukang potongnya. Tiga tukang potong rambutnya. Kemampuan tukang potong rambutnya segini. Nah, nanti kalau seandainya tiga orang ada setiap hari. Sekian. Kalau seandainya empat, kita prediksikan lah segini. Nggak mungkin nggak tiga orang ada ada. Nah, kita berpikir dari sana gitu. Kita membuat proyeksinya itu berdasarkan analisis kita. Yang kita tidak ahli di bidang itu. Nah, ketika kita undang orang yang ahli di bidang itunya. Nah, kalau tidak ada bisa nih. Kalau usaha yang begini, kita bisa seperti ini. Seperti ini. Nah, orang yang piawai di bidang itu ada ahli. Nah, kalau dia yang memprediksikan, nanti modelnya seperti ini. Potongan rambutnya dibikin seperti ini. Dia yang melaksanakannya. Nah, itu biasanya ketemu. Jadi, biasanya kadang bidang-bidang yang kita ketemukan itu kita belum minta bantuan orang-orang yang ahli di bidangnya ikut. Ikut membantu gitu. Misalnya begini. Kita buka rumah makan. Kita buka rumah makan. Kita bikin sendiri. Kita inikan sendiri gitu. Kita lakukan sendiri gitu. Kemudian kita proyeksikan sendiri. Masak ini kita anukan sendiri juga gitu. Akan beda hasilnya apabila kita beli franchise-nya disederhana. Bisa dites gitu. Bisa dites. Bisa buka rumah makan besar. Bisa dibikin rumah-rumah seperti rumah makan sederhana juga. Tapi kok pengunjung tidak datang ya. Nah, ketika misalnya kita franchise sama sederhana gitu. Nah, ternyata hasilnya begini, 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 begini. Kenapa bisa seperti itunya? Kenapa? Karena mereka sudah biawai di bidang itu. Oh, jangan. Kalau kita mau buka di sini, mereka lihat. Oh, jangan di sini. Kita ikut dengan anjuran dari sederhana tadi. Kalau bukanya di sini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu relatif lebih ketemu ininya. Tapi bukan berarti itu menjamin 100% juga tidak. Rumah makan yang dibuka oleh sederhana itu, saya melihat di kota-kota besar itu juga banyak yang, ada juga yang sedih rumah makan sederhananya. Itu juga ada yang sangat-sangat. Tapi setidaknya, setelah melibatkan orang yang ahli di bidang itu, nah, itu proyeksinya itu akan sedikit. Akan sedikit. Apa namanya? Biasnya itu akan bisa berkurang. Bukan ada, bukan, tidak ada melenceng. Semua sekali juga tidak. Gitu. Masih ada Pak Iksan? Oke Pak, terima kasih masukannya. Bapak Ibang lain ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu ya. Jam 12.00, jam 13.00. Semoga berdepan kita bisa mulai dari jam 8.00. Oke? Bapak Ibu, semuanya silahkan diaktifkan lagi audionya. Siapa? Siapa? Terima kasih, ya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Bapak Ibu, Bapak semuanya, dan Bapak Aziza. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.